Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Benengarikannya rahmatullah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan seri hari ini Kembali kita bersuai di udara Dalam kajian ilmiah Untayan muhtyarah nasihat Dalam pembahasan kitab hadis Riyadul Salihin Yang disampaikan secara langsung Alifadilatul sheikh Abdul Muslin Afwan alifadil sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muslin al-Badar hafidhahum allahu ta'ala Dan seperti biasa Kajian ini akan diterjemahkan Alay al-Ustaz Abu Abdul Muslin Firanda Langsung dari Kota Madinah Dan kita telah tersambung Kita akan coba untuk menyebabkan lebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Fadilatul Sheikh Wa alaikum wassalam Warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa marhaban bikum Wa bijami'i al-mustamihin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pendengarajian dirahmatullahi wabarakatuh Mereka tersimek pelajaran Dari pembahasan katab hadis Aliyadis Salihini Dan kepada Aliyaw Fali tefadil mashkura Ya Fadilatulahi wabarakatuh Alhamdulahi Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Sallallahu wa sallam alihi Wa ala alihi Wa ashabihi Ejma'in Ama بعد Yawasul Alimam Nauwi Rحمه Allah Ta'ala Irad Aladilla Fibab Alikhalas Wihzhar Niyya Fibab Jami'ah Al-A'amal Al-A'akual Al-A'ahual Al-Barizah Al-Khfiyyah Aura'da Rحمه Allah Ta'ala Haditha Biishaq Sعد Ibn Waqqas R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا إِبْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقْ بِثُلُثَي مَالِي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفع ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه هذا الحديث حديث سعد بن نبي وقاس رضي الله عنه أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإخلاص والنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في إمرأتك وهذا فيه ثمرة النية الصالحة واحتساب الأجر عند الله عز وجل فيكون النفقة التي تكون من العبد كل يوم على أهله وأولاده وسعيه في جلب الرزق لهم إحضار الطعام كل ذلكم إذا احتسبه وصلحت نيته فيه بينه وبين الله تبارك وتعالى أجر عليه وهذا فيه ثمرة النية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه إمرأتك فكل هذه الأعمال إذا قام بها العبد يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى أجر عليها ففي الحديث ثمرة النية الصالحة وأثرها المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah سبحانه وتعالى kita bersaksi bahawasnya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan peribadatan kecuali Allah سبحانه وتعالى penguasa alam semesta ini dan kita bersaksi bahawasnya Muhammad adalah Rasulullah dan hamba Allah semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para pendengar yang dirahmati oleh Allah سبحانه وتعالى Al-imam Nawir rahimahullah masih meneruskan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah niat yang beliau bawakan dalam bab al-ikhlas wa-ikhdharun niyah bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amalan dalam segala perkataan dalam segala kondisi baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan beliau membawakan hadis dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu salah seorang sahabat yang telah dipersaksikan oleh Nabi SAW diantara sepuluh orang yang dipersaksikan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga diantaranya Sa'ad bin Abi Waqas Abu Ishaq beliau berkata radiyallahu ta'ala anhu bahwasannya datang Rasulullah SAW datang kepadaku menyungukku yaitu tadkala Sa'ad bin Abi Waqas dalam keadaan sakit amah hajatil wada' tadkala itu Rasulullah SAW di tahun mereka sedang melaksanakan haji wada' kemudian Sa'ad bin Abi Waqas dalam keadaan sakit maka dijunguk oleh Nabi SAW karena rasa sakit yang amat parah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqas maka Sa'ad bin Abi Waqas berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah sungguh engkau telah melihat aku benar-benar sakit sebagaimana yang kau lihat sakit yang amat parah dan saya memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali cuma seorang putriku seorang putriku saja jadi Sa'ad bin Abi Waqas mengatakan hartaku banyak sementara ahli waris cuma seorang putri maka apakah aku mensedekahkan dua per tiga hartaku maka kata Nabi SAW tidak jangan maka kata Sa'ad bin Abi Waqas kalau begitu aku sedekahkan setengah hartaku wahai Rasulullah faqala la kata Rasulullah la jangan kultu fathuluth ya Rasulullah kalau begitu aku sedekahkan sepertiga hartaku wahai Rasulullah kata Rasulullah athuluth wa thuluthu kathir ya boleh sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak ya au kabir atau besar sepertiga itu adalah harta yang besar kemudian kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqas wahai Sa'ad bin Abi Waqas sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kesulitan menadahkan mengandahkan tangan mereka meminta kepada manusia kata Nabi SAW wahai Sa'ad bin Abi Waqas sungguh tidaklah engkau mengeluarkan nafakah apa saja dengan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang tulis mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali engkau akan diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sampai-sampai suapan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu kau juga akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqas wakultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi wahai Rasulullah apakah aku akan ditinggalkan di Mekah sementara para sahabatku akan kembali ke Madinah bersama engkau setelah melaksanakan haji wadah apakah mereka akan kembali ke Madinah sementara aku ditinggalkan di Mekah kata Nabi SAW innaka lantukhalaf fata'amala amalan tabtagibihi wajah Allah ilas dattabihi darajatan warifah wahai Sa'ad bin Abi Waqas tidaklah engkau ditinggalkan di Mekah kemudian engkau mengamalkan amalan dengan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala engkau ikhlas dalam beramal kecuali akan bertambah derajatmu dan akan bertambah ketinggianmu dan bisa jadi engkau tertinggal di sini di Mekah kemudian akhirnya banyak orang yang akan mendapatkan manfaat darimu yaitu kaum muslimin dan sebagian kaum akan mendapatkan kemudaratan darimu yaitu orang-orang kafir kemudian kata Nabi SAW Allahumma amdili ashabi hijratahum ya Allah langsungkanlah hijrah hijrah para sahabatku wala taruddahum ala aqabihim dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang mereka lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawla akan tetapi yang menyedihkan adalah Sa'ad bin Khawla yartilahu Rasulullah s.a.w. anmata bi-Mekah karena Sa'ad bin Khawla ini disedihkan oleh Nabi s.a.w. karena dia meninggal di Mekah hadis ini diriwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka para pendengar yang dirahmati oleh Allah s.w.t dalam hadis ini yang jadi perhatian kita adalah sabda Nabi s.a.w. kepada Sa'ad bin Abi Waqqas inna ka lan tunfiq nafaqatan tabidagi bi-wajahullah ini yang jadi perhatian kita kata Nabi s.a.w. kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah engkau menginfahkan infak apapun namun engkau mengharapkan wajah Allah s.w.t kecuali engkau diberi pahala oleh Allah bahkan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu ini menunjukkan akan buah daripada niat yang benar niat yang lurus dengan tatkala seorang beramal mengharapkan wajah Allah s.w.t oleh karena jika seorang kepala keluarga kemudian tiap hari dia bekerja mencari nafkah mengeluarkan keringat banting tulang seluruhnya akan dapat pahala dari Allah s.w.t kalau dia niatkan karena Allah s.w.t untuk memberi makan beri nafkah kepada istrinya kepada anak-anaknya seluruh kegiatan dia seluruh rasa letih dia diberi pahala oleh Allah s.w.t oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang sangat memberi harapan kepada kita barang siapa yang mengamalkan atau mencari nafkah buat keluarganya karena Allah s.w.t maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar karena ini merupakan buah daripada niat yang lurus ini beri nafkah Husn خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنه فكان يزور مريضهم ويتفقد أحوالهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويرشدهم لما فيه الخير لهم ويستشيرونه وهذا فيه أيضا دلالة على مشروعية عيادة المريض واستحماب ذلك لما في ذلك من مؤانسته وإدخال السرور عليه وكذلكم في الحديث دلالة على استحباب استشارة أهل العلم وطلب النصيحة والتوجيه منهم ولا سيما فيما يشكل على الإنسان لأن سعدا رضي الله عنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته له وفي ذلكم في الحديث كما تقدم مكانة الإخلاص العظيمة ومنزلته العلية وما يترتب عليه من عظيم الثواب وجزيل الأجر وفي الحديث أهمية العناية بمن يعولهم العبد من أهل ودرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألون بأكفهم الناس يطلبون منهم أن يعطوهم وهذا في ضمن معناه ما يدل على الحث على الكسب لأن قال أنتذر ورثتك أغنية فهذا في حث على الكسب وتحصيل الرزق حتى يترك مالا لأولاده لا يكونون عالة بعده فقراء يحتاجون إلى الناس فيحرص على أن يحصل كسبا بحيث يوفر لأولاده وأهله المسكن ويوفر لهم الطعام وهذا سعد ترك مالا وأخبر عن نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام قال ندو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي هذا في حرص أيضا الصحابة على الصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير فرغبه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يستبقي أكثر من ثلثي ماله رسول الله والسلام mengunjungi para sahabat yang sakit نبي صلى الله والسلام mengecek bagaimana kondisi mereka نبي صلى الله والسلام mendoakan mereka نبي صلى الله والسلام mengarahkan mereka dan mereka juga minta petunjuk dari نبي صلى الله والسلام sebagian disunahkan disunahkan bagi kita untuk bermusyawarah atau minta petunjuk kepada orang yang berilmu kita minta nasihat kepada mereka terutama pada perkara-perkara yang membingungan kita yang buat kita bingung yang buat kita bimbang kita bertanya kepada para ahli ilmu kepada para ustad kepada para ulama karena dalam hadis ini saat bin Abi Waqas beliau minta petunjuk kepada Nabi صلى الله والسلام mengunjungi beliau kemudian hadis ini juga menunjukkan sebagaimana telah lalu menunjukkan akan tingginya urgensinya ikhlas urgensinya niat yang tulus tatkala beramal ya karena Nabi صلى الله menjelaskan jika suatu amalan biasa namun dikerjakan karena mengharapkan pahala dari Allah s.w.t ikhlas karena Allah maka Allah akan memberikan ganjaran kepada amalan tersebut hadis ini juga menunjukkan pentingnya seorang memperhatikan istrinya dan anak anaknya orang-orang yang menjadi tanggungannya sebagaimana dalam hadis ini Nabi صلى الله menganjurkan kepada Sa'ad bin Abi Waqas untuk memperhatikan anak dan istrinya oleh karenanya Nabi صلى الله s.a.m. mengatakan إنaka antadara warathataka agniya khairun laka min antadarahum alatan yatakafafunan nas sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin minta-minta menjulurkan tangan minta-minta kepada masyarakat ini kurang bagus kemudian dalam hadis ini juga ada motivasi untuk bekerja dan untuk mencari rizki dan agar seorang bisa mengumpulkan harta untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya sehingga mereka tidak menjadi orang-orang miskin kemudian minta kepada masyarakat merepotkan masyarakat karena dalam hadis ini Nabi صلى الله s.a.m. menyebutkan bahwasannya kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang kaya dia mengatakan wahai rasulullah saya adalah orang yang kaya dan dia mengabarkan kepada Nabi s.a.w. bahwasannya tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali seorang putri saja saya hanya memiliki seorang putri oleh karenanya Sa'ad bin Abi Waqas ingin berniat menginfahkan dua pertiga hartanya sepertiga buat putrinya dan dua pertiga dia inginfahkan di jalan Allah s.w.t yang ini menunjukkan bagaimana semangat sahabat untuk bersadaqah semangat sahabat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah s.w.t maka Sa'ad bin Abi Waqas bertanya kepada Nabi meminta masukan dari Nabi s.a.w. maka dia mengatakan apakah saya mensadaqahkan dua pertiga hartaku kata Nabi jangan bagaimana kalau setengah wahai rasulullah kata Nabi jangan bagaimana kalau sepertiga maka Nabi s.a.w. mengatakan sepertiga dan sepertiga itu banyak oleh karenanya Nabi s.a.w. menasihatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqas untuk mensisakan dua pertiga hartanya untuk ahli warisnya dan sepertiga dan sepertiga dan sepertiga ingatkan Adabun sabna Nabi SAW Jadi saat Nabi Waqasat Kala bertemu dengan Nabi SAW Dalam keadaan sakit parah Dan beliau merasa bahwa Akan meninggal dunia Akan tapi kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Bisa jadi engkau Bisa jadi engkau panjang umur Sehingga akhirnya Sebagian orang akan mendapatkan Manfaat darimu dan sebagian orang akan mendapatkan Mudarat darimu dan benar Saat Nabi Waqas setelah itu Ternyata dia merasa bahwa dia akan meninggal dunia Dengan sakit yang parah Ternyata Allah SWT memanjangkan umurnya Dan akhirnya Saat Nabi Waqas Melakukan peperangan dan kemenangan Bahkan beliau Sempat memenangkan kota Irak Yang kemudian akhirnya banyak orang-orang Orang mendapatkan hidayah Dari peperangan tersebut Dan kaum muslimin mendapatkan Gonimah yang banyak Dan banyak terbunuhnya Orang-orang kafir Tadkala itu Dan inilah Sabda dari Nabi SAW Bisa jadi engkau panjang umur Wahi Saat bin Abi Waqas Sehingga Banyak orang yang mendapatkan Fa'ilah darimu Dan sebagian orang mendapatkan Kemudaratan darimu Yaitu orang-orang kafir Yang terbunuh Di dalam Pembukaan kota Irak tersebut Dan sebagi Yang terbunuhnya Dan sebagi Ben Khawla Dan di akhir hadith Nabi SAW Untuk menenangkan hati Sa'ad bin Abi Waqas Yang terbunuhnya Sakit parah Dan khawatir meninggal Di kota Mekah Maka kata Nabi SAW Walakin Al-Ba'is Sa'ad bin Khawla Yang menyedihkan Adalah Sa'ad bin Khawla Siapa Sa'ad bin Khawla Ini Sa'ad bin Khawla Adalah Salah seorang Dari sahabat yang mulia Yang termasuk Orang pertama Termasuk orang-orang Berhijrah Dari kota Mekah Menuju kota Madinah Bahkan dia termasuk Orang yang ikut serta Dalam perang badar Akan tetapi Tadkala Rasulullah SAW Melaksanakan haji wadah Bersama para sahabatnya Ternyata Sa'ad bin Khawla Ini meninggal Tadkala melaksanakan haji wadah Oleh karenanya Nabi SAW Ingin menangkan hati Sa'ad Bin Abi Waqas Nabi mengatakan bahwasnya Wahai Sa'ad bin Abi Waqas Kondisimu tidak akan seperti Sa'ad bin Khawla Yang menyedihkan Yang meninggal di kota Mekah Tapi engkau InsyaAllah Akan diterima hijrahmu Dan engkau akan Disempurnakan urusanmu Oleh Allah SWT Dan engkau akan disembuhkan Oleh Allah SWT Karena memang Para sahabat Yang mereka telah berhijrah Dari kota Mekah Meninggalkan kota Mekah Menuju kota Madinah Mereka tidak ingin Menjadikan kota Mekah Sebagai tempat tinggal mereka Meskipun mereka cintakan Kepada kota Mekah Akan tahu mereka sudah berhijrah Meninggal di kota Mekah Menuju kota Madinah Sehingga mereka Ingin kembali kota Madinah Dan ternyata Sebagian mereka Meninggal di kota Mekah Tadkala haji wadah Seperti Sa'ad bin Khawla Adapun Sa'ad bin Abi Waqas Beliau ingin kembali Kota Madinah Dan tidak ingin Menjadikan Mekah Sebagai tempat tinggal Beliau Karenanya Nabi SAW Menjelaskan bahwasnya Kondisimu Wahai Sa'ad bin Abi Waqas Tidak seperti Sa'ad bin Khawla Yang meninggal di kota Mekah Akan tapi Allah akan menyempurnakan Urusanmu Allah akan Menerima hijrahmu Dan Allah akan menyembuhkan Penyakitmu ثم أورد الإمام النووي رحمه Allah تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابها الصحيح وفيه زيادة مهمة وهي قوله ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم فيه أن الأجسام والصور ليست محلا للثواب والعقاب فكون الإنسان مثلا طويلا أو قصيرا أو أحمر أو أسود أو سمين أو محيل أو غير ذلك هذه كلها ليست محل الثواب والعقاب وإنما النظر والذي هو محل الثواب والعقاب القلوب والأعمال ما يقوم بالقلب من أعمال صالحة وإخلاص وصدق ومحبة ورجاء فيثاب عليها أو سيئة من غل وحقد وغير ذلك فيعاقب عليها وكذلك أعمال الإنسان وكذلك أعمال الإنسان والحديث فيه دلالة على أهمية العناية بالقلب لأن القلب محل النظر والثواب والعقاب فيجب على العبد أن يعنى بقلبه وإصلاحه والقلب هو الأساس وسيأتي لاحقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Kemudian Al-imam Naui رحمه الله membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه dimana beliau mengatakan bahwasnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى سواركم ولكن ينظر إلى قلبكم Sungguhnya Allah tidak melihat tidak memandang kepada jasad-jasad kalian dan tidak memandang kepada bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian akan tapi Allah memandang dan melihat kepada hati-hati kalian hadis ini adalah hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dan di sana ada tambahan yang sangat penting yaitu tambahan kata Nabi صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلبكم وأعمالكم akan tapi Allah memandang kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian para pendengar yang dirahmati oleh Allah sabda Nabi صلى الله عليه وسلم sungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian dan rupa-rupa kalian ini menjelaskan kepada kita bahwasannya jasad bentuk tubuh rupa tubuh rupa wajah itu bukan merupakan tempat yang mendatangkan pahala atau mendatangkan hukuman dari Allah s.w.t seorang yang kondisi tubuhnya pendek atau tinggi tidak memberi pengaruh dalam masalah pahala atau hukuman dari Allah s.w.t seorang mungkin gemuk mungkin kurus mungkin hitam mungkin putih ini tidak memberi pengaruh dalam masalah masalah pahala akan tapi yang menjadi patokan untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan hukuman adalah masalah hati dan masalah amal oleh karenanya kata Nabi s.w.t walakin yang dhur ila kulubikum wa amalikum akan tapi Allah s.w.t memandang dan melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian hati-hatilah dan hati-hati kita ini dan juga amalan-amalan kita ini menjadi patokan untuk melihat adanya pahala atau hukuman apa yang terbetik dalam hati kita berupa amalan-amalan soleh seperti ikhlas kemudian roja berharap kepada Allah kemudian amalan-amalan hati yang lainnya maka ini semua akan dinilai pahala oleh Allah s.w.t inilah yang dilihat oleh Allah s.w.t demikian juga apa yang terbetik dalam hati kita berupa kemaksiatan seperti hasat dengki berburuk sangka ini juga dilihat oleh Allah s.w.t dan inilah yang dinilai oleh Allah s.w.t mendapatkan dosa bagi kita demikian juga amalan-amalan Allah melihat bagaimana amalan kita itu juga dinilai oleh Allah s.w.t baik mendapatkan pahala maupun mendapatkan dosa maka dalam hadis ini memberi petunjuk kepada kita akan perhatian terhadap hati wajib bagi seorang hamba untuk memperbaiki hatinya karena hati merupakan fondasi dari amalan dan akan datang pada penjelasan nanti tentang hadis nabi s.w.t bahwasanya ketahwidah dalam tubuh ada segumpal daging jika baik dia maka baik seluruhnya dan jika rusak dia maka rusak seluruh tubuh dan dia itu adalah hati Allah s.w.t yukatil shajah yukatil hamiyya yukatil riya ayyudhalka fiyasabil Allah fqal rsul Allah sallallahu alayhi wa sallam من qatla lytakuna kelimatullah hiya laliyya fiyasabil Allah mutfakun alayhi هذا الحديث ayzaan من الاحديث التي تتعلق بالإخلاص وإصلاح النية وأن ذلك يترتب عليه قبول العمل والإثابة عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاع يعني حتى يقال عنه شجاع والرجل يقاتل حمية أي عصبية وحمية ونصرة لقومه ولو كانوا على ضلال أو على باطل والرجل يقاتل رياء يعني من أجل مرآة الناس وإظهار نفسه أمامهم أي ذلكم في سبيل الله أي ذلكم في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بين عليه الصلاة والسلام أن سبيل الله واحد وهو ما كان قصد به وجه الله وريد به وجه الله إذن هؤلاء من حيث صورة العمل يشتركون صورة العمل واحدة كلها قتال كلها ملاقات للأعداء لكن الذي يثاب ويتقبل منه عمله من كان مخلصا لله سبيل الله يبتغي tentang سبيل الله مخلصا 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 باران 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 سبيل الله باران سبيل الله سبيل الله سبيل الله حدث هذه متفقناليه diriwayatkan oleh Imam Bukhara dan Imam Muslim dalam سبيل الله para pendengar yang dirahmati oleh Allah سبيل الله حدث ini juga termasuk dari hadis-hadis yang berkaitan dengan pentingnya meluruskan niat dan bahwasannya pahala itu merupakan akibat atau dipengaruhi oleh niat yang lurus oleh karenanya dalam hadis ini Nabi سبيل الله ditanya tentang seorang yang dia berperang syaja'atan yaitu dia berperang untuk menunjukkan bahwasannya dia berani dihadapan orang lain menunjukkan bagaimana kehebatannya keberaniannya apakah ini dapat pahala di sisi Allah سبيل الله سبيل الله juga ditanya tentang seorang yang dia berperang karena hamiyyah karena membela sukunya meskipun membela kaumnya meskipun kaumnya di atas kebatilan namun dia tetap saja berperang untuk membela kaum dan sukunya apakah ini juga dan Rasulullah juga ditanya tentang seorang yang berperang karena riak untuk menunjukkan kepada orang-orang kehebatannya agar disebut oleh orang-orang lain agar dikenang dan dikenal oleh masyarakat apakah ini juga di jalan Allah سبيل الله siapakah diantara mereka yang berjihad di jalan Allah maka Nabi S.A.W. beri jawaban orang yang berperang yang berjihad agar dengan tujuan agar kalimat Allah itulah yang tertinggi maka dialah yang berperang di jalan Allah S.A.W. Rasulullah menjelaskan bahawasanya yang jihadnya di jalan Allah cuma satu saja modelnya dari sekian banyak model jihad dari sekian banyak model peperangan cuma satu saja yang diterima oleh Allah yaitu niatnya ikhlas karena Allah untuk meninggikan kalimat Allah S.A.W. perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah S.A.W. semuanya berjihad sama modelnya model amal mereka sama sama-sama berperang sama-sama bermulaqatul adak sama-sama bertemu dengan musuh sama-sama terbunuh akan tetapi yang dinilai oleh Allah S.A.W. sebagai amalan soleh cuma satu yaitu yang berjihad karena niatnya tulus karena berharap untuk meninggikan kalimat Allah S.A.W. bukan karena memamerkan keberaniannya bukan karena ingin dipuji oleh orang lain bukan karena membelah sukunya meskipun sukunya di atas kebatilan M.A.W. متفقا عليه وهذا الحديث أيضا له تعلق بالاخلاص والنية وأثرها على العمل وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات فهذا المقتول الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار مع أنه رجل مقتول وليس قاتلا وإنما هو رجل مقتول فقال النبي أخبر أنه في النار السبب في ذلك أنه كان حريصا على قتل صاحب أي كان ناويا قتل صاحبه وعمل السبب لأن يقتل صاحبه لكن صاحبه تفوق عليه وقتله فكان هو وإياه في النار فهذا فيه التنبيه على أن الأمور معتبرة بالنيات الأمور معتبرة بالنيات قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بالمقتول هذا القاتل أي واضح أمره أنه في النار لأنه قاتل فما بالمقتول لماذا المقتول صار معه ومثله في النار قال إنه كان حريصا فالحرص مكانه القلب إنه كان حريصا على قتل صاحبه لما كان بهذه الصفة قام بقلبه حرص ونية وعزم على أن يقتل صاحبه لكنه لم يتمكن وبذل السبب وسبقه صاحبه فقتله فكان جميعا في النار القاتل والمقتول فالقاتل والمقتول في النار maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka قلت يا رسول الله Abu Bakrah bertanya kepada Nabi wahai رسول الله هذا القاتل فما بالمقتول yang membunuh jelas masuk neraka bagaimana dengan yang terbunuh wahai رسول الله maka kata Nabi صلى الله صلى الله إنه كان حريصا على قتل صاحبه yang terbunuh tadinya semangat untuk membunuh lawannya dan hadis ini diriwayat dengan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini juga memiliki keterkaitan sangat erat dengan masalah ikhlas bahwasannya dan juga masalah niat bahwasannya niat memiliki dampak sangat luar biasa terhadap amalan terhadap amalan bahwasannya yang menjadi pengaruh dalam amalan adalah niat dan telah lalu penjelasan hadis sabda Nabi صلى الله عليه وسلم innamal amalu bin niat bahwasannya amalan-amalan tergantung daripada niatnya amalan itu dampaknya dari niat niat memberi dampak kepada amalan orang yang terbunuh disini yang telah dikabarkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasannya dia posisinya masuk dalam neraka padahal dia adalah orang yang terbunuh bukan orang yang bunuh kok bisa dia masuk dalam neraka sebabnya apa Nabi jelaskan sebabnya إنه كان harisan orang ini yang terbunuh tadi semangat untuk membunuh temannya dia sudah semangat berniat berniat untuk membunuh temannya dan dia sudah melakukan sebab dia sudah bawa pedang dan siap membunuh temannya akan tapi dia kedahuluan temannya temannya lebih hebat sehingga dia pun yang terbunuh akan tapi Nabi jelaskan bahwasannya innamal amalu bin niat amalan tergantung niatnya karena dia sudah berniat untuk membunuh temannya meskipun tidak berhasil maka nasibnya sama dengan yang membunuh sama-sama masuk dalam api neraka oleh karena Abu Bakroh berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah yang membunuh jelas yang membunuh perkara jelas masuk neraka kok bisa yang terbunuh juga masuk dalam neraka jahannam Nabi jelaskan Tadi yang terbunuh semangat untuk membunuh saudaranya membunuh sahabat membunuh temannya namun dia sudah kedahuluan terbunuh dan semangatnya itu tempatnya di hati menunjukkan bahwasannya niat memiliki dampak pengaruh dalam masalah terbunuh 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 di sallam لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة ثم ذكر الثواب المترتب على ذلك والعمل الذي ترتب عليه هذا الأجر مقيد بهذا القيد وهو الإخلاص إلا الصلاة إلا ليس له غرض آخر وليس له نية أخرى وإنما خرج من بيته متطهرا متوضئا قاصدا المسجد لا يريد إلا الصلاة فهذا فيه ثمرة النية وأنه يترتب عليها الأجر والثواب فلو أن شخصا أحدهما خرج كلاهما خرج في وقت واحد من البيت أحدهما توضى وتطهر في بيته ولم يخرج إلا بنية الصلاة ومشى معا مسافة طويلة ثم لما وصل المسجد الآخر سمع الأذان فدخل المسجد وتوضى وصل الأول يكتب له عمله من أول ما خرج من بيته بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة وتحط بها خطيئة حتى يدخل المسجد كأنه من حين خرج من البيت لم يخرج ولم ينهض إلا لأجل الصلاة فيكتب له ذلك كله فهذا فيه أثر النية مع أن الشخصين عملهما واحدا من حيث الحركة والمسي والمسافة التي قطعاها لكن لما كان ذلك وفق لنية والإهتمام بأمر الصلاة وأنه لم ينهض من بيته إلا لأجلها كتب له كل خطوة يخطوها درجة وخطعنه بها خطيئة para pendengar yang dirahmati oleh الله سبحانه وتعالى kemudian الإمام نوير رحمه الله membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه di mana beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda صلات رجل في جماعت تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعن وإشرين دارجه bahwasannya صلات seorang bersama jamaah lebih dilipatgandakan oleh الله سبحانه وتعالى sekian lebih dari 20 derajat 20 sekian derajat dibandingkan صلاتnya di rumahnya atau di pasarnya وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضُّعَ فَأَحْسَنَ الْوُّضُوءِ yang itu perkara demikian itu jika salah seorang dari mereka berwudu kemudian dia baguskan wudunya kemudian dia berjalan menuju masjid لا ينهزه إلا صلات dia tidak berdiri menuju ke masjid kecuali karena ingin صلات لا يريده إلا صلات dan dia tidak berangkat ke masjid kecuali dengan niat untuk صلات maka kata Nabi صلى الله عليه وسلم لم يختو خطوة إلا رفع الله بها دارجه tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali akan diangkat derajatnya dan akan dihapuskan kesalahannya sampai dia masuk masjid dan jika dia sudah masuk masjid maka maka dia akan dihukumi seperti orang yang terus solat selama yang membuat dia di masjid adalah solat dan mereka akan mendoakan dia selama dia masih ada di tempat duduknya yang dia solat di tempatnya tersebut ya qulun allahu marhamhu malaikat berkata ya Allah rahmatilah dia ya Allah ampunilah dia ya Allah terimalah taubatnya selama dia tidak berhadap selama dia tidak berhadap hadis ini diriwatkan oleh Imam Abu Qasrim dalam sohih mereka para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Al-Imam Nawai rahimahullah melakukan hadis ini dalam bab ikhlas dan pentingnya niat karena dalam hadis ini ada lafal kata Nabi s.a.w. thumma atal masjida la yan hazuhu illa solat la yuridu illa solat kemudian orang ini pun melangkahkan kakinya menuju masjid dan dia tidak berdiri untuk pergi ke masjid kecuali dengan niat untuk solat la yuridu illa solat dia tidak berkehendak kecuali untuk solat tadkala niatnya benar-benar lurus untuk solat maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia ganjaran pahala karena niatnya tersebut ini menunjukkan ya bahwasannya pengaruh niat yang luar biasa terhadap pahala suatu amalan dia berangkat keluar dari rumahnya tidak punya niat kecuali untuk melaksanakan ibadah solat illa solat tidak ada niat kecuali solat maka setiap langkahnya lihat pahala yang Allah berikan kepada dia karena niatnya tadi setiap langkahnya akan diangkat derajatnya dan setiap langkahnya akan dikurangi dosanya oleh karenanya kalau kita lihat misalnya ada dua orang dua orang ini sama-sama ke masjid namun yang satu yang pertama dia begitu mendengar azan dia pun berwudu di rumahnya kemudian dia baguskan wudunya kemudian dia memang berniat untuk melaksanakan ibadah solat kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid dan sampai disana pun dia dia solat maka sejak dia dari rumahnya sejak dia berwudu sejak dia melangkahkan kakinya seluruhnya dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena sejak dari rumahnya dia sudah niat untuk solat dia tidak berdiri tidak melangkahkan kakinya kecuali niatnya untuk solat niat ini sangat diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan niat inilah yang mendatangkan pahala setiap langkahnya menuju masjid dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala diangkat derajatnya dan dikurangi dosa-dosanya sebaliknya misalnya di orang kedua orang kedua juga sama dia solat di masjid dan dia juga melangkahkan kakinya menuju masjid tetapi kapan dia pasang niatnya tatkala dia berada dekat masjid padahal rumahnya jarak rumahnya dengan masjid sama dengan jarak rumah orang yang pertama dengan masjid tetapi orang yang kedua ini dia pasang niatnya untuk solat tatkala sudah tiba di masjid baru kemudian dia dengar azan kemudian dia ingin melaksanakan ibadah solat langkah kakinya dari rumahnya menuju masjid tidak dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia belum pasang pasang niat dia baru berniat tatkala sudah tiba di masjid kemudian dia baru berwuduh di masjid oleh karenanya pengaruh niat sangat besar berbeda bisa jadi dua orang amalannya sama gerakannya sama langkah kakinya sama jarak yang ditempuh sama cara solatnya sama cara wuduhnya sama akan tetapi tatkala niat yang berbeda yang pertama niatnya sejak-sejak di rumah maka dia akan mendapatkan pahala setiap langkahnya yang dia langkahkan menuju masjid diangkat derajatnya dan dikurangi dosa-dosanya dan dikurangi dan dikurangi para pendengar yang dinahmati oleh Allah SWT hadis ini menunjukkan bukan hanya sekedar menunjukkan disunahkannya solat berjamaah bahkan solat berjamaah hukumnya wajib akan tapi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan solat berjamaah yang dimana seorang mendapatkan 20 sekian derajat kali lipat solat tatkala melaksanakan solat berjamaah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis ini juga dijelaskan tentang keutamaan berwudu di rumah. Seorang yang hendak melaksanakan ibadah solat, hendaknya dia berwudu di rumah. Sehingga tatkala dia berwudu di rumah, dia niatkan untuk solat sejak dari rumah, maka setiap langkahnya akan dinilai pahala oleh Allah SWT diangkat derajatnya, dikurangi dosa-dosanya. Bayangkan satu langkah, sudah mendapatkan dua bonus. Bonus pertama diangkat derajatnya bonus kedua dikurangi dosanya dengan syarat dia berwudu di rumah dan sudah niat solat sejak di rumah ada pun dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya solat berjamaah. Tentu sangatlah banyak dan mudah-mudahan nanti kita akan bahas, mungkin akan disinggung oleh Al-Imam Nawaih Rahimahullah dalam bab-bab berikutnya dalam kitabnya Riyadu Salihin Demikianlah para pendengar Radio Roja dan yang dirahmati oleh Allah SWT kajian kita pada kesempatan hari ini semoga Allah SWT senantiasa memberi taufiqnya kepada kita dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!